Halo teman-teman, untuk kali ini kita akan membuat tutorial dashboard untuk game ETS atau Euro Truck Simulator 2 Nah, untuk langkah-langkahnya, silakan disimak pada video berikut Oke, untuk bahan yang saya gunakan disini, yang pertama yaitu Arduino Uno 2 buah motor servo 3 buah LED ukuran 5 mm Resistor 3 buah ukuran 330 Ohm Atau, bila tidak ada, bisa menggunakan ukuran 300 Ohm Kemudian, terlebih dahulu, saya akan pasang untuk servo motornya Dilanjutkan dengan pemasangan lampu LED Namun sebelumnya, saya akan mengecek terlebih dahulu LED tersebut Untuk pengecekannya, bisa menggunakan baterai 3V Selanjutnya, tinggal kita tempatkan pada posisi yang kita inginkan Dan ini untuk bagian negatif dari tiap-tiap LED Kita gabungkan menjadi satu Kemudian, pasangan lampu LED Disini saya siapkan papan bleedboard dan Arduino nya Karena ini sifatnya percobaan Jadi, bila mana ada kesalahan Nanti kita bisa diubah atau diedit lagi Oke teman-teman, terlebih dahulu untuk langkah selanjutnya Kita akan memasang kabel servo Disini terdapat kabel coklat Fungsinya untuk arus negatif Dan kedua, kabel merah Ini untuk arus positif Nantinya diinputkan pada pin 3V Kemudian, kabel orange Untuk penginputan data Sambungkan kabel positif dan negatif Dari servo 1 dan servo 2 Untuk servo 1, inputkan pada pin A1 pada Arduino Kemudian untuk servo 2 Kemudian untuk servo 2, inputkan pada pin A0 Sambungkan kabel negatif LED dengan negatif servo Pin ground Arduino ke negatif servo dan LED Untuk kabel positif, servo sambung ke pin 3V Siapkan sambungan untuk 3 LED Jangan lupa pasang resistor untuk tiap-tiap sambungan dari masing-masing LED Shen kiri disambung ke pin A2 Shen kanan disambung ke pin A3 Dan parking brick disambung ke pin A4 Untuk selanjutnya Download dan install driver Arduino Jika pertama kali menggunakan Arduino Unduh file yang ada pada SCS Forum Untuk linknya silahkan di cek pada deskripsi video Buka file yang sudah didownload Disini kita akan melakukan upload firmware terhadap Arduino Cek pada menu tools Dan pastikan Arduino Uno sudah terdeteksi Kemudian klik pada tombol upload Kemudian copy file DLL yang ada di folder ATS Dashboard At Senator Letakkan pada folder Insalasi ETS23 Kemudian buat folder plug in dan simpan file DLL tadi di folder plugin kemudian copy yang ada di folder build dan letakkan di folder plugin kemudian samakan untuk port arduino-nya dan copy file plugin yang ada di folder 64bit ke 32bit supaya bisa dimainkan di game ETS 64bit dan 32bit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman itulah konsep dasar untuk tutorial pembuatan dashboard pada game Euro Truck Simulator 2 terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa pada video tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati